Pemirsa kobaran api ilegal drilling yang berada di Senami, Desa Jepak hampir memasuki dua bulan terakhir. Tak satupun petugas yang berhasil melakukan pemadaman api sejak meledaknya sumur ilegal drilling. Sementara DLHD Batanghari telah melayangkan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk dapat membantu pemadaman api. Kobaran api ilegal drilling yang tak mampu dipadamkan petugas sejak 7 Februari lalu. Hingga kini memasuki dua bulan belum dapat dipadamkan. Berbagai upaya hingga meminta Pertamina untuk dapat melakukan pemadaman api, namun dengan alasan akses jalan yang menghampat, menuju lokasi sehingga api ilegal drilling tak mampu dipadamkan hingga saat ini. Zamzami, Kedis Lingkungan Hidup Batanghari, telah melakukan komunikasi bersama jajaran kepolisian Pores Batanghari. Untuk meminta Pertamina Jambi melakukan pemadaman, namun hingga saat ini belum terrealisasi pemadaman lantaran akses jalan yang sulit dilalui. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Batanghari telah dua kali menyurati Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk dapat merespon dan membantu melakukan proses pemadaman api akibat dampak dari ilegal drilling di Senami Jepak Kejabatan Muara Tembesi. Kemarin saya juga sudah menyurati lagi, suratnya kedua, minta tolong kepada Pertamina Jambi untuk melakukan pemadaman, karena mereka lah yang punya ilmu untuk hal-hal setelah itu. Di minggu lalu saya juga sudah membuat surat lagi, saya pun bisa temukan juga KSKM dan KKRK, untuk minta bantuan KSKM untuk melakukan bantuan untuk pemadaman lagi bersama. Ini sudah masuk ke tiga bulan, tapi dua bulan sekian. Itu apinya masih cukup berkobar. Lokasi sekitar itu, temut-tumbuhannya, karet, 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 dan tumbuhannya lainnya ada aparan api. Radius 50-20 meter itu radiusnya. Karena apinya cukup panas. Sementara di tengah kobaran api, sumur ilegal drilling yang masih berkobar dan belum dapat dipadamkan. Aktivitas ilegal drilling terus berjalan. Sepertinya kebakaran tersebut yang menelan korban jiwa tidak membuat mereka sadar dan berhenti aktivitasnya. Setelah Menteri Adi, Cik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.